Halo teman-teman semua Kembali lagi di channelnya saya Tini Agustin Kali ini saya mau Membagikan resep Ayam masak kicap Dan ini Bahan-bahannya Dan ini semua Bahan-bahan Untuk ayam kicap Ini ayam kicap Punya itu Alah orang Melayu Singapura Tapi aku dapatnya Caranya gini Ini ayam Sudah saya lumuri Dengan kunyit dan garam Aku goreng, tapi gorengnya Tidak usah garing-garing Ini aku tambahkan tahu keju Atau cheese tofu Terus Bumbu-bumbunya ada Ini bawang putih Yang sudah saya blend Ini sekitar Satu sendok besar Satu sendok besar ya Ini Halia atau Jahe yang sudah saya blend juga Satu sendok Teh Ini Bawang merah Atau bawang bombe Yang sudah di blend juga ya Ini bahan blendnya Terus kemudian Dan ini ada potongan cabai hijau Cabai merah dan Bawang besar Atau bawang bombay Bisa guna bawang Bawang kecil juga Dan nanti Untuk Untuk kuahnya kan pekat ya Aku Ini Apa Hancurkan Biskuit yang Tanpa rasa ini Nanti Dihancurkan Terus Aku Saya guna ini Kicap Cap kipas Boleh Guna Kicap Cap apa aja ya Terus Dikasih juga Nanti Cuka Nih Cuka Mari kita Memasak ya Nah ini Saya guna itu Apa Minyak yang bekas Goreng ayam Dan Kualinya Sekali Ini Apa Masukkan Bawang merahnya Ini Digoreng Sampai Harum Saja Terus Masukkan Bahan yang Saya blend Tadi Masukkan Semua ya Terus Kita tumis Sampai Si bumbu Ini Itu ya Mateng Kalau Mau pedas Bisa ditambahkan Cili Cili padi Atau Cabai rawit Nah ini Tumis Si bawang Ini Sampai Mateng Biar Tidak terasa Itu apa Mentahnya Terus Masukkan Ini Potongan Cili Merah Dan Hijau Ini Optional Atau Tidak Ada Pun Tidak Apa Apa Ini Bisa Diganti Dengan Cili Padi Atau Cabai Rawit Atau Cabai Yang Sudah Di Haluskan Juga Boleh Terus Masukkan Si Ayam Ini Tahun Tahunya Nanti Kita Saya Mau Rebus Ini Ayam Dulu Dengan Bumbu Sekitar 5 Menit Sudah Gini Tambahkan Kicap Ini Kalian Guna Boleh Guna Kicap Brand Apa Saja Saya Guna Brand Kipas 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 terus tambahkan ini cukanya cuka juga boleh guna brand apa saja masukkan sekitar 1 sendok teh terus diaduk terus tambahkan juga ini apa jika powder atau kalian bisa guna itu garam aduk lagi kemudian tambahkan air secukupnya air itu menurut selera ya masing-masing kalau mau banyak air tambahkan saja kalau mau airnya dikit juga enggak apa-apa menurut selera atau mau keringan juga enggak apa-apa maksudnya kicap tanpa kuah gitu kemudian ditutup ya nih biarkan mendidih selama kurang lebih 5 menit lah terus masukkan itu tahu dengan api kecil ya Nah sesudah gini masukkan ini tahu tahu kejunya ya atau cheese tofu kalau kalian tak tak dikasih cheese tofu juga enggak apa-apa ayam saja terus diaduk dicak rasanya terus gini tambahkan ini tadi biskuit yang plain tadi yang enggak ada rasa ya ini dihancurkan kemudian ditambahkan secukupnya untuk pengental kalau kalian enggak enggak mau dikasih biskuit juga enggak apa-apa taburkan di sedikit secukupnya saja ini nanti itu buah buat apa kuahnya itu pekat atau kental ya nah ini dicek rasanya untuk rasa itu menurut serai selera sudah pas ini kemudian ditutup lagi biarkan selama lima menit lagi dengan api kecil ya enggak kecil-kecil sedang cenderung kecil nah ini udah mulai pekat ini kuahnya kalau majikan aku itu sukanya kuah yang pekat gini jadi harus ditambah biskuit itu kalau enggak ya kurang pekat terus ditutup lagi nah ini teman-teman nah ini teman-teman ayam kicapnya sudah ready wow kelihatan enak ini ini kalau pedas enak tapi ini saya masaknya tak pedas lah sekarang sekarang siap untuk dihidangkan nah ini ayam kicap nah ini ayam kicap ala ini orang Melayu Singapura ya wow kelihatan enak kan ini dia sudah jadi siap untuk dihidangkan gimana kelihatan enak kan hmm untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel aku dan di like di komen dan di share terima kasih mantap sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye bong selamat menikmati selamat menikmati